Tim Sergabungan mengevakuasi belasan korban banjir bandang dan tanah longsor di Luwu, Sulawesi Selatan. Satu korban ditemukan meninggal dunia setelah tiga hari pencarian. Dengan menggunakan helikopter, Kapolda dan Gubernur Sulawesi Selatan memantau banjir bandang dan bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Meski sudah surut, namun masih ada sejumlah rumah dan sawah warga yang terendam banjir. Setelah tiga hari terjebak longsor, Tim Sergabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi ibu hamil beserta dua putrinya dari wilayah terisolir di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggunakan helikopter. Setelah berhasil dievakuasi, mereka dibawa ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapat perawatan medis. Tim Sergabungan juga berhasil mengevakuasi 15 orang dari Kecamatan Latimojong dengan menggunakan dua helikopter. Saat tiba di lapangan Andi Jema, para korban banjir dan tanah longsor ini disambut tangis haru oleh keluarganya. Selain mengevakuasi warga, Tim Sergabungan juga menyalurkan 4 ton beras ke daerah terisolir. Diketahui sebanyak 3.000 jiwa terisolir akibat longsor dan putusnya sejumlah jembatan ke kawasan itu. Sementara itu setelah tiga hari proses pencarian, Tim Sergabungan kembali menemukan satu korban yang terseret arus banjir bandang. Korban Ulfiani warga desa Kaili ditemukan meninggal di antara tumpukan material kayu. Usai dievakuasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak Jumat lalu. Saat ini jumlah korban jiwa sudah mencapai 11 orang. Dari Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AI News melaporkan.